Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti pentingnya pemahaman empat pilar kebangsaan kepada berbagai lapisan masyarakat seperti perangkat daerah sebagai pimpinan di wilayah lingkungan agar terciptanya persatuan dalam bermasyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sari Sundari menyoroti pentingnya pemahaman empat pilar kebangsaan kepada berbagai lapisan masyarakat seperti halnya para perangkat daerah sebagai pimpinan di wilayah lingkungan agar terciptanya persatuan dalam bermasyarakat. Sari juga mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Nesar 1945, NKRI, dan Pineka Tunggal Ika dari lingkungan terdekat seperti halnya kepada para tetangga. Menurutnya pembangunan suatu wilayah tidak akan terwujud ketika tidak ada kolaborasi antara sesama anggota masyarakat seperti halnya dengan tetangga. Saling menekankan dengan saling berkomunikasi dan berkolaborasi di seluruh anggota masyarakat maka akan tercipta persatuan dan berdampak pada kemajuan di wilayah tersebut. Tidak ada lagi nanti ya perbecahan, tidak ada lagi perusuhan ya di antara sama. Nanti hidupan kita yang paling terkena itu hidupan berbelakang. Itu dari saudara kita yang paling dekat ya, saudara kita yang paling dekat karena sebuah kemajuan, sebuah pembangunan tidak bisa terwujud ketika tidak ada kolaborasi.